Oke, selamat pagi semua. Senang sekali rasanya pagi ini kembali menyampaikan sesuatu yang menurut Hemet kami adalah menjadi peluang dan informasi yang bagus. Terutama dari Jepang kemarin laporan trade belas nanti kita akan ulas kemudian apa yang sebenarnya terjadi situasi kondisi market saat ini yang terlihat sepertinya pasti uncertainty dan belum ada arah jelas yang pasti. Nah, saya mau review sekali lagi bahwasannya sebelum kita lihat gambaran besar, saya mau evaluasi dulu pertama sekali coba kita lihat dari sisi market Asia. Kita langsung fokus saja di bagian kolom ketiga di sebelah kanan. Kita mulai dulu dari Australia. Tercatat bahwasannya skor fundamental yang terjadi di Australia pertama sekali jobless trade-nya ini down artinya bagus, kemudian reported monthly trade surplus-nya juga bagus di Februari, kemudian Australia juga masih stabil suku bunga di 2,5 persen, tingkat pengangguran juga stabil, kemudian surplus trade balance-nya juga bagus dari Australia. Ini artinya skor di Australia dilaporkan semuanya oke dan baik-baik saja. Bagus ya, begitu. Kemudian dari China, laporan ekonomi juga dilaporkan mengalami ekspansi 1,4 persen, kemudian GDP-nya sedikit melambat walaupun ada pertumbuhan, inflasinya bagus, kemudian trade surplus-nya juga oke, kemudian adanya permintaan yang cukup banyak dengan mata uang iwan di China. Nah, ini artinya ada situasi berita yang positif juga dari China, ditambah lagi dari Australia. Kemudian kita coba lihat lagi dari Jepang. Trade deficit widen in March, ini artinya ada sedikit kelebaran merasa perdagangan ya, nanti kita bahas lebih spesifik. Kemudian Bank of Jepang juga tetap menetapkan stimulus tidak banyak berubah, kemudian unemployment rate-nya juga bagus jatuh ya, angka penganggurannya turun, kemudian laporan inflasi tahunannya juga dipandang bagus, naik 1,5 persen. Kemudian trade deficit-nya juga tercatat semakin kecil di Jepang. Ini laporannya juga bagus. Indonesia juga laporannya juga baik, terutama ada laporan suku bunga yang tidak berubah dari posisi terakhir di 7,5 persen. Kemudian kebijakan moneternya juga masih dipertahankan, artinya bagus, apalagi GDP-nya ekselerasi, kemudian tidak banyak data perubahan yang signifikan dari Indonesia, artinya skor Indonesia juga good, bagus. Kemudian kita coba lihat dari Korea Selatan, tidak banyak perubahan dari kebijakan moneternya Bank of Korea, artinya ini semua bankernya oke-oke aja, bagus-bagus dan baik-baik saja, tidak ada situasi iklim dan cuaca yang mempengaruhi mood ekonomi di Korea Selatan. Kemudian unemployment rate-nya juga turun, ini artinya bagus, penganggurannya turun, kemudian surplus trade balance-nya juga melebar, ini bagus, adanya akselerasi inflation rate bagus, GDP-nya mengalami pengembangan 0,6 persen. Nah skor total keseluruhan dari situasi yang terjadi di Asia dan Asia Pasifik ini keseluruhan skornya dalam kondisi lampu hijau. Kemudian kita lihat dari Hong Kong, juga tidak banyak perbedaan berita, trade deficit-nya juga melebar, inflation rate-nya juga mengalami kenaikan walaupun sedikit melambat, kemudian unemployment rate-nya stable, penganggurannya baik-baik saja, tidak banyak, tidak menaik tapi stabil. Kemudian ekonominya mengalami pelebaran bagus di kuartal pertama, kemudian GDP-nya mengalami akselerasi. Oke, yang terjadi di Asia, termasuk dengan data yang dari Hong Kong, ini semuanya lampu hijau kalau menurut dari sisi kacamata saya. Kemudian kita lihat langsung ke Eropa ya, dari Switzerland, negara Swiss, unemployment rate-nya juga falls in March, ini artinya bagus, tingkat penganggurannya jatuh ya, atau penganggurannya angkanya makin turun. Kemudian inflation rate-nya juga tidak banyak berubah, artinya oke-oke saja. Kemudian trade surplus widen juga ini terjadi pelebaran neraca perdagangan, artinya dipandang ekonomi di Swiss bagus, kemudian Swiss National Bank-nya juga tetap mempertahankan suku bunga, inflation rate-nya mengalami sedikit penurunan. Ini ada perbedaan data inflasi di Switzerland. Kita lihat dari Inggris, penganggurannya juga turun, ini bagus banget, kemudian inflation rate-nya juga masih melambat, suku bunga dari BOE masih dilaporkan dalam kondisi yang stabil, tidak banyak berubah, trade deficit tidak banyak pelebar, sempit sekali. Kemudian ekonomi melebar, ini dadanya bagus. Kemudian dari Uni Eropa, zona Uni Eropa, inflation rate-nya dikonfirmasi stabil di 0,5%, trade surplus-nya juga sama, area industrial production-nya juga naik, kemudian suku bunga masih dipertahankan tetap, dan GDP-nya mengalami pelebaran. Apa yang terjadi di Asia dan di Eropa, menurut kacamata saya, semua dalam lampu hijau. Semua banker sekarang melaporkan situasi ekonomi bagus, kebijakan monitor dari pemerintah juga melaporkan semua bagus, sekarang mari kita lihat dari Amerika Serikat dan Kanada. Apa yang terjadi di Kanada, ternyata inflasinya juga dilaporkan bagus, sedikit menaik, kemudian suku bunga tidak dilubah, kemudian unemployment rate-nya juga mengalami penurunan, atau orangnya mengganggu semakin sedikit, kemudian trade balance-nya ini surplus, inflation rate-nya juga pelan-pelan sedikit melambat. Nah ini juga tidak banyak perbedaan yang signifikan antara Asia dan Eropa, dan terjadi di Kanada. Sekarang kita lihat dari Paman Sam, negeri Paman Sam, Amerika Serikat, jobless claim-nya mengalami kenaikan. Nah ini perbedaannya. Ada sedikit perbedaan dari Amerika, di mana orang yang claim pengangguran di Amerika sedikit naik, kemudian production industrial-nya mengalami pelambatan, tapi penjualan rumahnya naik. Naik di bawah sedikit forecast, artinya naik. Nah ini ada hal yang sedikit berbeda, di mana harusnya logikanya, orang yang menganggur banyak harusnya pembelian rumah tidak begitu banyak, harusnya juga housing start-nya juga harusnya turun. Inflation rate-nya ini naik, nah ini tidak ada korelasi yang relevan saya kira, kemudian retail sales-nya mengalami pelebaran yang bagus. Ada sedikit data yang saya kira ada anomali nih Pak Dwi, di mana production-nya slow, kemudian jobless claim-nya naik, tapi inflation rate-nya naik, dan retail sales-nya naik. Ini ada sedikit perbedaan. Jadi menurut saya ada sebuah laporan yang sengaja dirilis ke publik kepada berita yang terjadi di Amerika untuk meredam situasi yang terjadi, ekspektasi yang terlalu berlebihan di market. Namun secara keseluruhan, apa yang terjadi di Asia, Eropa, dan Amerika, benua Amerika, semuanya sedang lampu hijau. Dan saya yakin dalam masa ke depan, dalam minggu ke depan atau bulan ke depan, akan ada sebuah gebrakan yang terjadi di market yang akan mengagetkan kita semua. Oleh karena itu, gerakan pasar harus selalu diseremati. Memperhatikan posisi support daily dan resistance daily dari pergerakan dalam kuartal last stream month dan satu semester. Pak Dwi, sebelum saya lanjut, ada komentar? Tidak ada. Yang saya menariknya sebetulnya di China. China kemarin kan sudah peringatan dari Christine Legat dari IMF bahwa terjadi bubble di China, kemudian dibantah oleh Wakil Perdana Menterinya bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Terlihat juga dari data-data ekonomi yang diumumkan air air ini cukup bagus. Kemudian yang cukup harus diperhatikan adalah untuk hari ini, saya kira di manufacturing PMI, ini dilaporkan bagus, sorry, di forecast yang bagus. Kemudian juga dapat dimanfaatkan juga untuk pergerakan market di Hong Kong, di Hang Seng, maupun di Australia. Karena beberapa saat yang lalu juga Australia sangat terpengaruh dengan data-data yang berada dari China. Meskipun seluruh bagus di data-data fundamental ekonomi tadi yang telah dibacakan, ini nampaknya sangat tidak menyenangkan bagi investor yang mempunyai strategi untuk follow trend. Tapi merupakan sangat menyenangkan bagi investor yang berperansasi dengan pendek atau scalp, maupun di wilayah Boring. Saya kira ini kesempatan juga untuk kali ini, kemarin juga kesempatan yang banyak untuk wilayah transaksi jangka pendek yang sepertinya harus bisa dimanfaatkan. Kemudian pada hari ini juga fundamental data yang dari Amerika Serikat hanya ekstensi home shares yang terbaca di forecastkan sedikit melambat dari 4,6 menjadi 4,57. Demikian kolom komentar saya untuk sementara ini Pak Kudu. Oke, kita akan lanjut coba. Setelah kita ketahui skor secara keseluruhan dari sisi negara, wilayah Asia, Asia Pasifik, Eropa, dan benua Amerika. Sekarang mari kita lihat dulu overall features relative performance chart, performa secara relatif seluruh commodity dan commodity features. Dari setahun terakhir dihitung dari Januari 2014 sampai hari ini, performa terbaik itu adalah harga kopi. Ini 79,9 persen kenaikan harga kopi dari hitung dari Januari 2014. Jadi teman-teman yang memiliki bisnis kopi ini bisa diketemui lagi lah ya, dijumpai lagi ngobrol-ngobrol. Benar nggak situasi yang terjadi di lapangan dengan apa berita yang dilaporkan. Artinya dari indikasi ini, kita bisa simpulkan bahwasannya pebisnis kopi, apakah agent kopi ataupun orang kopi ini saya kira ini profit dan labanya untuk setahun year to date ini bagus banget. Teman-teman nanti bisa saling diskusi dan sharing atau memawancara pebisnis kopi untuk mereview apakah benar situasi ini terjadi. Namun sepertinya ini korelasinya positif ya, sama. Nah yang paling masih jelek performanya tidak begitu besar namun negatif itu adalah Nikkei ya. Nikkei 225 masih di 11 persen total keseluruhan penurunan dari Januari sampai sekarang April. Artinya sudah satu kuartal lebih untuk penurunan Nikkei. Dan di kondisi 0,0 sampai rentang 1,0 persen. Ini ada mata uang perusahaan dolar, euro, silver, mata uang Swiss, kemudian Dow Jones dan Nasdaq. Nah ini ada satu sindikasi yang saya lihat pagi. Mata uang ini masih di dalam kisaran bergerak sempit. Walaupun kita lihat euro sudah naik, sponsoring sudah naik, kemudian Australian dollar juga sudah naik. USD Swiss franc ini mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan dalam kondisi performa dari Januari sampai sekarang ini tingkat signifikasi pertumbuhan tidak begitu memuaskan ya. Masih di bawah kisaran di bawah 1,5 dan 1 persen dihitung dari Januari. Nah saya melihat apa yang terjadi ini akan ada satu lompatan harga di saat situasi ekonomi yang dilaporkan dari masing-masing negara dan semua negara dalam kondisi lampu hijau. Artinya ada kesiapan secara hukum, secara ekonomi semua negara dalam kondisi yang bagus. Kucinya adalah di unemployment rate atau pengangguran yang semuanya katanya stabil ya. Jadi kalau misalkan kita seorang regulator mengambil kebijakan atas dasar tingkat pengangguran yang kecil, kemudian kita mau menyatakan naik pajak, semua warga negara pajaknya naik. Barangkali ini secara hukum akan diterima secara logika karena kemampuan orang bekerja dan banyaknya orang yang bekerja. Tidak banyak lagi orang yang menganggur. Nah jadi keputusan penaikan pajak ini akan diterima secara hukum dan legal. Artinya ada pajak yang wajib kita bayar kembali. Nah walaupun dari sisi ini sepertinya tekanan dan paksaan, tapi dari hukum ekonomi ini sah-sah saja. Jadi yang mau saya sampaikan adalah teman-teman semua harus keluar. Yang terjadi di market sekarang adalah untuk mata uang, performa dolar, euro, dan swiss, kemudian komoditi silver, dan emas ini masih dalam rentang kondisi yang belum mengalami peluktuasi. Walaupun di sini emas sudah mengalami penaikan 7,1%, tapi sekarang harga kembali ke bottom ya. Sekarang kita lihat dulu performa untuk di forex. Juga dari Januari sampai hari ini, untuk Australian dollar 4,56%, kalau di sini tadi di Australian 4,7%, pembulatan di sini 4,56%, New Zealand 4,06%, New Zealand di sini 4,1%. Kita lihat dulu USD, performa dolar, dan euro masih dalam rentang kisaran 0,0%, untuk Canada minus 3,58%, kita lihat Canada di sini minus 3,5%. Jadi ada sebuah potensi untuk rebound mata uang Canada dan mata uang Australia. Itu Pak Adwi sebelum dikomentar lebih lanjut, ada tambahan? Gak ada, yang saya lihat itu Canada minusnya sebuah besar. Nah ini sesuai yang disampaikan di awal tadi, laporan hanya dirilis dari Jepang, trade balance. Saya coba korelasikan antara pergerakan balance of trade dari Jepang dan mata uang yen secara general dari 2011 sampai sekarang. Di mana ada korelasi negatif antara pergerakan balance of trade dari Jepang dan Japanese currency atau Japanese yen. Nah penurunan yang terjadi di balance of trade ini akan menyebabkan kenaikan mata uang dolar dan pelemahan mata uang yen. Saya ulangi sekali lagi, penurunan balance of trade dari Jepang semakin besar negatifnya akan menyebabkan semakin melemah mata uang yen. Nah ini ada satu rumus yang bisa kita pakai, saya kira. Dan korelasi dari Desember dan Januari pada saat penurunan balance of trade ini paling besar, kenaikan mata uang dolar terhadap yennya di 105. Saya kira kalau nanti dirilis lagi laporan balance of trade semakin negatif, saya kira ini untuk beri level 105 untuk yennya ini lebih logis. Nah ini apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini, ada peluang bagus juga, lampu kuning dari semua skor fundamental dan ada peluang untuk di Japanese yen. Demikian Pak Dwi untuk morning briefing pagi hari ini sebelum ke teknikal. Oke yang menarik sebenarnya betul kalau si dolarnya menguat berarti balance of trade-nya meningkat karena pendapatan dalam bentuk dolar. Oke kita akan masuk ke teknikal. Sudah terlihat Pak Dwi grafiknya? Sudah. Oke, nah ini grafik daily untuk USDN dari channel patent untuk yen sampai hari ini. Tidak banyak pergerakan, sempat kita forecast kemarin jika market di bawah bottom channel ini akan mengalami penurunan, namun market kembali ke tengah lagi ya. Nah ini artinya apa yang terjadi dengan situasi pasar mata uang dengan situasi fundamental yang dilaporkan, saya kira akan masih menyebabkan market dalam rentang swing-swing, ya simpelnya lebih supaya mengingatnya kita sebenarnya swing-swing olala ya. Atau dalam kondisi yang sideway antara resisten dan support untuk di mata uang Asia Tenggara, termasuk penguatan dan peleman rupiah sampai saat ini juga masih dalam rentang 11.200 ya kira. Ya benar Pak Dwi, ya 11.400 ya, ini 11.400 dalam kondisi yang masih tidak banyak perbuahan. Walaupun kemarin sempat mengalami kehebohan, kita sempat mengalami penguatan kembali di 11.200, heboh, tapi sekarang kembali melemah untuk di dolar. Saya kira ini signal untuk buy dolar, saya kira, ya. Ada cross di sini, 11.400 kalau market ternyata melewati dan closing price di 11.500, saya kira untuk koleksi dolar bisa juga nih Pak Dwi. Oke, kita lanjut lagi. Dari Jepang, kita akan lihat langsung ke market Nikkei. Nah, hampir sama pergerakannya dalam situasi channel pattern yang tidak banyak berubah. Kembali market dalam teritori flag di dalam area 161.8 dan 100% ini masih dalam sideway. Saya kira masih ada laporan satu pekan ini yang bisa cukup mempengaruhi. Saya kira untuk posisi whole sell Nikkei sudah cukup boleh kita likuidasi karena market sudah 2 hari tidak di bawah 14.300 ya. Bahkan di angka tengah. Saya kira nanti kita wait NCD dulu untuk diindeks. Kemudian untuk di Hang Seng juga, posisi re-entry sell kemarin di 22.700, sempat ter-floating sekitar 600 poin. Kembali lagi ke harga re-entry. Ya, posisi ini harusnya cut loss untuk posisi sell yang sudah ada kemarin. Market masih dalam kondisi penurunan ke floor support. Ya, artinya kemarin menembus atap. Kemudian ini jatuh, atap menjadi lantai lagi sekarang. Apakah ini market bounce ke atas ke 23.500 atau market ke bawah ini? Kita pastikan dulu untuk laporan satu pekan ini ke mana arah untuk pergerakan diindeks. Dengan memperhatikan pergerakan diindeks di Amerika Serikat. Oke, untuk di emas. Ya, ini yang sedikit membuat galau semua pihak ya. Artinya, skenario by 1 by 2 ini sudah sempurna sebenarnya. Kemudian market kembali touchdown lagi di level 12.286 ya. Dalam rentang skenario yang hati-hati. Saya kira ini adalah signal bagi kita dengan memperhatikan slope penurunan MA. Kemudian koreksi di sini. Namun tidak mengalami kenaikan. Sudah membentuk pola pattern yang titik-titik high yang semakin merendah. Nah, apakah konfirmasi breakpoint begini akan terjadi selanjutnya? Saya kira perlu kita untuk membuat dua skenario kemungkinan terburuk dan kemungkinan terbaik. Oleh karena itu, dalam situasi pattern ini kita harus jujur pada situasi market bahwa saya market kembali ke level 50% dan kecenderungannya adalah menuju ke 1.262. Hati-hati, teman-teman. Tidak ada yang salah kemarin saat posisi sudah di atas 1.330. Sentimen market ini kembali negatif menyentuh di 2.86. Saya kira sentimen berikutnya masih negatif ke teritori 12.62 dan maksimum di... Saya kira maksimumnya adalah di 12.42 ya. Kurang lebih area di sini. 12.30-an. Ya, Pak Dwi ada komentar untuk Mas. Saya tadi mengamati untuk Dollar Yen maupun Nikkei, sebetulnya kalau kita melihat toolback-nya itu membentuk suatu fraktal teori dari Bill William. Soal terjadi lonjakan harga di berbesar 50% dari bar sebelumnya yang ketiga. Itu juga merupakan polo reversal yang bagus. Kemudian sekarang kita tinggal menunggu lagi pembalikan arah untuk breakout dari support. Kemudian juga membuktikan bahwa harga hari ini merupakan harga tertinggi. Cukup menarik sebetulnya dilihat dari pergerakan candle sendiri sekarang. Ini meskipun trend masih dalam keadaan up. Namun terjadi ada resistance di atas yang di garis merah itu, yang tengah. Itu target kemudian sedikit mengecil pada body candle. Secara teori ini terjadi perlambatan untuk kenaikan. Jadi untuk saat ini masih menunggu untuk pola pembalikan lebih baik daripada untuk polo trend saat ini. Begitu Pak Foget. Ya, memang dari teknik trending dibikin baiknya. Namun kalau kita lebih simple, berpikir sederhana untuk melihat bounce market kemudian jatuh kembali, bounce lagi, jatuh lagi. Ini bounce lagi, ya ini jadi resistance point saya kira. Dengan mengkombinasikan teknik candlestick pattern, Japanese candlestick pattern, saya kira kita tinggal nunggu kompirmasi candle satu lagi di bawah 102.38. Namun dari sekuensial candlestick yang terus menaik sampai sekarang ini, potensi untuk keresisten di 102 point. Soalnya di 103 ini masih lebih cendung banyak ya. Artinya ada preview support di sini yang mungkin saja akan dia kejar kembali menjadi next resistance. Begitu Pak Dwi? Ya, saya kira teman-teman, teori fraktal dari Bill William itu cukup bagus sebetulnya mendukung untuk teori candlestick. Silahkan Pak Foget. Oke. Kita lihat dari Australian dollar. WAV pertama di 0,9080-an, kemudian terkoreksi di 0,8860-an. Ini WAV ketiga saya kira, 1, 2, dan 3. Sehingga situasi harga saat ini dari sisi teknikal untuk di Australian dollar sendiri, saya kira juga lebih kecendungannya masih akan uptrend. Masih akan uptrend dari situasi ini. Namun ada price-price yang menjadi level resistance di sini. Sudah touch di 0,9450. Kemudian di sini ada lagi harga yang akan diuji di 0,9525. Saya kira untuk konfirmasi continuous pattern untuk di 0,97, konfirmasi harga wajib melewatin probabilitas range point dari sini, Pak Dwi. Jadi nilai tengah 0,9540-an ini adalah konfirmasi sentimen positif untuk mata uang Australian dollar. Jika market kembali di bawah 0,9320-an atau 0,9300 di bawah ini, maka kondisinya akan koreksi WV-nya 1, 2, 3, A, B, C. Pak Dwi ada teman? Tidak ada, Pak. Saya kira ini saja. Untuk yang terakhir, saya akan sampaikan lagi untuk oil, di mana berita dari Monex News dan dari beberapa sumber lainnya yang melaporkan formasi candle yang mengalami pergantian kontrak harga, sampai sekarang juga harga yang masih di atas 103. Saya kira ini performa bagus untuk oil. Teman-teman nanti bisa melakukan skenario untuk memperhatikan crossing line MA, karena saya menggunakan dua teknik MA25-SIP5 dan MA3-SIP3. Saya mengambil crossing price-nya di 104,100,50 untuk penempatan posisi by limit. Artinya pattern besarnya seperti ini. Kalaupun market lewat di atas 105,00, ini continuous pattern untuk oil. Jadi posisi by stop di 105,00, ini logis untuk pencapaian target di 111,00,50. Ya, ini sempurna. Perfuse di sini menjadi target selanjutnya. Demikian morning briefing untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Dwi, silakan diresume, disimpulkan sedemikian dari minum. Oke, terima kasih Pak Koji atas informasi yang telah diberikan kepada semua. Saya kira pergerakan market meskipun kemakin dalam keadaan stagnan juga untuk hari ini. Kita perkirakan dalam dalam minggu ini juga kemungkinan market akan mulai bergerak. Keluar dari harga data di apa dari sini. Kemudian kita bisa manfaatkan dari beberapa pergerakan kemarin di emas untuk saat ini juga. Dapat dilihat secara short term pengambilan posisi sell dimungkinkan untuk mendapatkan gain yang cukup bagus. Kemudian pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Koji. Sebagai ingatkan kita bahwa seluruh informasi ini bukan merupakan satu-satunya informasi yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan posisi trading. Kemudian juga perlu diingatkan bahwa money management harus dianggap penting untuk menjaga ketahanan dana para investor. Terima kasih money briefing kali ini. Cukup sekian. Bermanfaat bagi kita semua. Selamat bekerja.